Terima kasih telah menonton bersama kami, bukan bahwa saya malam pemirsa Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jawa Barat bersama puluhan perwakilan atlet yang akan berlaga di ajang PON ke-21 di Sumatera Utara melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Cud Nyak Din. Ziarah tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Cud Nyak Din sebelum mereka berangkat ke daerah asalnya Sumatera Utara. Kontingen asal Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua KONI Jawa Barat dan Komandan Kontingen Kapolda Jawa Barat sebelum berangkat ke Provinsi Sumatera Utara, terlebih dahulu melaksanakan doa bersama dan bersih-bersih Makam Pahlawan Nasional Cud Nyak Din. Ziarah ini dilakukan untuk mendoakan dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara. Ya target kami masih tetap ya, dari awal sampai dengan kapanpun ya, bismillah lah, insya Allah. Jabar atau kontingen Jawa Barat di PON ke-21 ini bisa mempertahankan supermasi juara umum. Atau lajif disebut jabar hat-trick. Kenapa hat-trick? Karena 2016 kita juara umum lalu PON ke-19 di Jawa Barat. Kita tuan rumah pada saat itu. Lalu kemudian PON ke-20 di Papua. Kita pun juara umum. Dan sekarang PON ke-21 ya bismillah, mohon doa restunya terutama pada seluruh masyarakat Jawa Barat agar cita-cita luhur kita semua ini di dunia olahraga di Jawa Barat bisa mewujud menjadi juara umum kembali di Aceh dan Sumut. Pemrag di Jawa Barat, hari ini di hari Selasa kita datang ke Sumedang ya untuk diarah makam nyacut nyakdin. Kebetulan makam beliau ada di Jawa Barat dan kita punya ikatan sama... nanti kita akan bertanding di Aceh ya. Kebetulan beliau pahlawan dari Aceh dan semoga harapannya dengan kita datang ke sini kita dapat mencetokkan sifat kepemimpinannya, sifat seorang patriot. Semoga kita juga menjadi patriot Jawa Barat, terutama untuk Jawa Barat-Ateh nanti di PON Aceh 2024. Cud nyakdin yang dimana kita tahu bahwa Cud nyakdin adalah pahlawan nasional, pahlawan perempuan yang berjuang untuk kemerdekaan dimana kita juga sebagai keturunannya kita mampu untuk meneruskan perjuangan itu walaupun memang kita berjuang dalam olahraga. Kebetulan Cud nyakdin adalah berasal dari Aceh dan berjuang di Jawa Barat sehingga ada keterkaitan emosional. Dan perjuangan itu akan kami lanjutkan, Jawa Barat akan bertanding di PON, di Aceh dan Sumut. Semoga kita akan memberikan hasil yang terbaik untuk Jawa Barat. Di PON ke-21 yang diselenggarkan di Aceh, Sumatera Utara ini, kontingen Jawa Barat akan memberangkatkan sebanyak 1.029 atlet dengan 20 cabang olahraga dan optimis menjadi juara umum dengan jabar hat-tricknya. Diki Guntara, Bandung TV